Raja kulit tidak menggunakan kulit yang rapuh atau kualitas rendah untuk sarung tangan karena kulit yang rapuh mudah rusak dan tidak tahan lama. Dalam pembuatan sarung tangan berkualitas, kulit yang dipilih harus fleksibel, kuat, dan tahan terhadap pemakaian sehari-hari. Kulit berkualitas tinggi seperti kulit sapi atau domba yang melalui proses penyamakan khusus dapat memberikan daya tahan dan kenyamanan yang diharapkan dari sarung tangan berkualitas. Jika bahan kulit yang rapuh dipakai, sarung tangan akan cepat robek atau pecah dan tidak nyaman dipakai. Selain itu, kulit yang tidak bagus juga akan sulit untuk dijahit dengan rapi dan mungkin tidak memberikan tampilan yang diinginkan. Maka, penggunaan kulit yang berkualitas adalah standar dalam industri ini untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai harapan konsumen. Dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan produksi yang diinginkan di lapangan, Raja Kulit terus mendorong industri kulit Garut lebih berkembang di masa depan dalam level standar internasional tentunya. Hal ini merupakan upaya Raja Kulit untuk membangkitkan perusahaan lokal dalam terjangan produk import. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, Raja Kulit mensuplai juga bahan baku untuk pabrik sarung tangan. Hal ini karena keterbatasan pabrik di Garut, terutama pengrajin dalam memproduksi sarung tangan kurang terpenuhi permintaan yang besar suplai produk yang kurang menjadi alasan mensuplai bahan baku untuk industri besar. Hal ini menjadi agenda besar Raja Kulit untuk ke depannya dan perlu dimaksimalkan lagi. Satu langkah Raja Kulit, memilih produk bahan baku untuk kebutuhan alat-alat safety seperti celemek, pelindung kepala, cover shoes, jaket dan sarung tangan. Untuk pemesanan produk, bisa menghubungi kami di 0813-23049-190. Berikut adalah salah satu alasan pemilihan ketebalan kulit 1, mm-1,3 mm untuk sarung tangan las oleh Raja Kulit untuk sarung tangan safety. Raja Kulit memilih ketebalan kulit 1,2-1,3 mm untuk sarung tangan las karena material tersebut terbukti mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna, terutama untuk aplikasi di lapangan. Kulit leher sapi dipilih sebagai bahan utama karena memiliki serat yang lebih padat dan jarang berlubang, sehingga lebih tahan terhadap panas dan percikan api yang sering ditemui dalam proses pengelasan. Selain itu, bahan ini mudah diproses dan dapat diolah dengan standar kualitas tinggi, memberikan hasil akhir yang nyaman dan kuat. Ketebalan 1,2-1,3 mm telah memenuhi standar keamanan bagi pekerja di lapangan. Karena mampu memberikan perlindungan terhadap suhu tinggi, sekaligus tetap fleksibel untuk mendukung pergerakan tangan. Dengan bahan yang berkualitas dan ketebalan yang tepat, sarung tangan las dari raja kulit menjamin keamanan dan kenyamanan optimal bagi penggunanya selama bekerja. Inilah alasannya, kenapa sarung tangan las banyak yang murah. Yuk kita bahas ceritanya ya. Akibat pemilihan bahan baku yang rapu, kualitas sarung tangan menjadi tidak optimal, mudah sobek, dan tambalan jahitan sering tidak pada tempatnya. Selain itu, kulit yang digunakan seringkali tipis dan berserat, mengurangi daya tahan produk. Namun, raja kulit selalu memberikan perhatian ekstra dalam kualiti kontrol bahan baku. Raja kulit memastikan hanya bahan berkualitas tinggi yang digunakan, sehingga produk yang diterima oleh pelanggan selalu dalam kondisi baik dan tidak memerlukan kualiti kontrol ulang. Selain itu, bahan baku yang dipilih adalah bagian leher kulit sapi bukan badan dengan alasan ketebalan rata dan tidak ada seratian. Informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi para pengguna. Semua salam sukses, selalu.